Selain fokus utama pembangunan sumber daya manusia berkualitas, pembangunan infrastruktur juga masih akan menjadi salah satu prioritas pemerintah hingga lima tahun mendatang. Menteri Pekerjaan Umum dan Perubahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono mengatakan bahwa lima kementerian akan berkoordinasi untuk melanjutkan program-program pembangunan infrastruktur. Dalam masa pemerintahan lima tahun ke depan, Basuki Hadi Mulyono mengatakan bahwa salah satu prioritas diarahkan untuk menghubungkan infrastruktur ke kawasan ekonomi khusus. Ini ditargetkan selesai sebelum pergantian tahun. Bersama dengan target PUPR untuk merampungkan sayembara indeks kepuasan masyarakat, sinergi antar kementerian dan lembaga akan ditingkatkan di mana rencananya kementerian PUPR akan bekerja sama dengan kementerian perhubungan, kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif, kementerian BUMN, serta kementerian investasi BKPM untuk menjalankan visi misi Jokowi di bidang infrastruktur. Agar Menteri Perhubungan dan PUPR segera mengkonekkan hasil-hasil pembangunan yang lalu bandara, pelabuhan, tol dengan kawasan-kawasan khusus. Saya ada minimal ada lima kementerian yang kami tadi sudah ngobrol. Pertama dengan Menteri Parawisata dan Pekraf, Pak Wisnu. Kemudian dengan Menteri BUMN, Pak Erick Thohir, dan juga Menteri Investasi, Kepala BKPM, Pak Bahlil, saya, dan Pak Menteri Perhubungan. Kami mudah-mudahan kalau nggak lusa mulai minggu depan, karena Sabtu mau ke lapangan kami dengan Bapak Presiden rencananya. Jadi pulang dari itu kami akan kumpul brainstorming. Terima kasih telah menonton!